netizen-netizen, ketua-ketua netizen, jabatan-jabatan netizen telah memberikan komen-komen kepada mereka yang cukup pedas, cukup rangup, cukup kental Halo, salam sejahtera semua, saya Jimmy TRG dan anda bersama-sama di dalam Apa Cerita Kita? Apa sudah jadi dengan tata susila, adab yang kita bangga-banggakan selama ini? Saya percaya di bangku sekolah kita telah diajar tentang adab dan tata susila di rumah kita telah diajar untuk menghormati orang lain dan kita selalu disuruh untuk menghormat ibu bapak kita hormat orang yang lebih tua hormat kepada security sekolah hormat kepada pengetua sekolah hormat kepada guru-guru dan hormat kepada semua orang itu adalah adab yang perlu kita ada di dalam diri kita masing-masing Apa yang berlaku di Malaysia sekarang ini adalah ada satu fenomena di mana kita seolah-olah tidak menghormati guru kalau kamu masih ingat, mungkin setahun yang lalu kita ada satu kes di mana seorang ibu telah menyuruh ustazah untuk berangkat di dalam kelas di hadapan pelajar-pelajar kalau tidak percaya, mari kita flashback kenapa pula perlu ajak anak-anak murid semalam anak-anak murid dah buka kan tidak percaya, budaya tidak menghormati guru ini sudah lama berlaku dan semakin rancak pada masa-masa kini baru-baru ini juga ada satu video viral berkaitan dengan seorang DJ di salah sebuah stasiun radio yang menertawakan seorang guru yang sedang mengajar sains dalam bahasa Inggris dan dia menertawakan guru tersebut kerana katanya guru tersebut tidak pandai berbahasa Inggris dia gelak-gelak-gelaksakan saya difahamkan bahwa DJ radio ini sudahpun dipecat sebagai DJ radio di stasiun tersebut saya juga difahamkan bahwa DJ radio ini telahpun meminta maaf secara terbukaan melalui video tetapi terlajak perahu boleh diundur terlajak kata yang betul kah? terlajak kata buruk padahnya baru-baru ini juga ada seorang guru yang telah meluahkan rasa tidak puas hatinya apabila seorang pelajar yang sedang menduduki SPM memakai di hadapan beliau dan video ini juga tular sehingga menjadi isu yang sangat hangat diperkatakan di media sosial check it out so adalah satu calon ni A139 saya tak sebut pusat mana tak nak cakap dia bangsa apa tapi dia lelaki so dia tertidur dia tak jawab pun soalan pada pukul 12.40 so lagi 5 minit nak habis paper ni dia terjaga dia tak cakap apa-apa dia tunjuk pintu je nak keluar so apa yang saya cakap minta maaf memang tak boleh keluar sekarang 10 minit tak akhir tak boleh keluar so apa dia reply dia cakap ok I'm sorry tapi ni apa dia cakap dekat saya what the fuck shit direct into my face what the fuck shit direct into my face nah semalam ada pula beberapa gambar dan juga video yang telah viral di media-media sosial salah satu gambar itu ialah gambar ini dimana ada 2 orang pelajar ada 3 orang pelajar sebenarnya tetapi ada 2 orang yang mempunyai tulisan yang cukup menyakitkan mata seluruh jabatan-jabatan netizen di Malaysia ini menjadi panas dan memberikan komen-komen dan juga membelasah pelajar-pelajar ini dengan kata-kata pujian yang luar biasa satu lagi video yang viral tentang pelajar-pelajar lepasan SPM ini ialah video seorang pelajar yang membaling bukunya di sungai check it out cukup menarik juga sebenarnya apa di dalam pikiran mereka saya pun tidak pasti sama ada buku yang dilemparkan itu adalah buku teks ataupun buku nota yang selama ini dia bertungkus lumus untuk buat dia bertungkus lumus untuk tulis dia bertungkus lumus untuk salin di dalam buku itu dan kemudian selepas saja SPM dia kata merdeka 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 dan dibuang semua buku-buku itu saya sebenarnya tidak mau melibatkan diri di dalam hal mengutuk dan juga mencacimaki pelajar-pelajar ini karena sudah cukup netizen-netizen ketua-ketua netizen jabatan-jabatan netizen telah memberikan komen-komen kepada mereka yang cukup pedas cukup rangup cukup kental cukup hebat cukup mantap cukup luar biasa apa sebenarnya di dalam fikiran mereka kemungkinan besar mereka rasa mereka sudah merdeka yang merdekanya ialah negara kita tetapi fikiran kau belum merdeka sebenarnya selepas SPM kamu orang sebenarnya belum lagi merdeka ada panjang lagi kehidupan kita selepas SPM kamu kena mengisi borang ini kamu kena mengisi borang itu kamu kena berusaha untuk dapatkan tempat di tingkatan 6 di college di universiti dan sebagainya selepas universiti pun belum merdeka selepas universiti kita kena bersaing dengan ramai graduan-graduan yang lain untuk mendapatkan pekerjaan selepas bekerja juga kita tidak merdeka selepas kita bekerja kita akan berusaha untuk melaksanakan tugasan-tugasan kita dan juga melakukan kerja-kerja yang sepatutnya kita lakukan dan kemerdekaan yang sebenar-benarnya ialah apabila kita berpuas hati dengan apa yang ada di dalam diri kita jangan terlalu sempitkan pemikiran di ada panjang masa lagi sebenarnya memang betul kata netizen kalau perangai macam itu ibu bapak pun sedidik seburuk manapun muka seseorang serendah atau setinggi manapun pelajaran seseorang biarlah sampai ke puncak yang tidak tahu sampai mana puncaknya tingginya pendidikan kita kita juga perlu untuk beradab kita pandai menghormati orang lain apatah lagi buku yang kau lempar apatah lagi guru-guru yang telah mengajar kau untuk membaca ataupun menulis teks dan juga semualah guru-guru yang ajar deh guru-guru ini yang telah memberikan ilmu itu kepada kamu janganlah sampai selepas saja SPM konon-kononnya Merdeka Kau Pigitulis perkataan F Ceguh aduh kesianlah guru-guru yang mengajar kamu deh kamu tidak tahu betapa susahnya mereka berusaha untuk mendapatkan ilmu kemudian ilmu yang dia dapat itu diberikan kepada kamu semua semoga adik-adik ini mendapat satu kesedaran di dalam diri dan juga mengetahui kesilapan mereka dan satu hari nanti saya sumpah saya berharap kamu juga akan menjadi seorang guru dunia ini sangat luas, sangat besar dunia ini adalah dunia tipu-tipu orang kata sehingga apa yang berlaku sekarang ini walaupun kamu bersenang-lenang sekarang ini itu pun karena ibu bapak tetapi di masa akan datang kita tidak tahu apalagi yang akan berlaku saya berdoa supaya kamu akan sedar satu hari nanti apabila kamu menjadi ibu bapak apabila kamu menjadi seseorang yang berkerja yang nanti kamu akan sedar dan kamu akan menjadi motivated bagi orang-orang yang mungkin akan bersikap seperti kamu nanti so apa kata kamu yang bersama-sama menonton video ini berikan komen anda dan mari kita bercerita di dalam apa cerita kita itu saja untuk hari ini jangan lupa untuk klik subscribe tekan loceng dan juga typekan komen-komen anda di dalam video ini bye-bye thanks for watching jangan lupa tekan like komen dan subscribe subscribe